Hai hai Insetizen, Mimin kembali dengan membawa 5 berita paling hot hari ini. Udah penasaran kah? Ada berita apa aja? Yuk sini ikutin Mimin sampe selesai ya. Aril Tatum hari ini banyak diomongin sama Netter nih, gegara unggahan video di Instagramnya. Jadi Aril ini mengunggah video yang memperlihatkan seisi ruangan. Kondisi ruangan yang cozy, nyaman pun diperlihatkannya. Aril asik yoga hingga membaca buku. Tapi ternyata netizen gak fokus sama kegiatan Mbak Aril. Dalam captionnya, Aril memang menuliskan home di unggahannya tersebut. Ada beberapa patung Buddha di ruangan tersebut, ditambah saat Aril melakukan gerakan yoga, backgroundnya beberapa patung juga. Akibat ini, netizen pun mulai mempertanyakan agama Mbak Aril. Tapi ya, netizen yang budiman, bukannya gak semua rumah adalah rumah kita. Siapa tahu karena suasananya kayak rumah, jadi captionnya itu. Yuk pinter yuk membaca suasana. Pernikahan Tina Kana dan Kenang Mirdat benar-benar sudah di ujung tanduk. Keduanya memang sudah sepakat untuk mengakhiri bahtera rumah tangga. Tina juga sudah tak tinggal satu atap loh dengan Kenang sejak gagal mediasi. Karena sudah sepakat cerai, Tina pun mulai menanggalkan nama Mirdat di belakang namanya. Tina pun langsung mengubah akun TikToknya tanpa nama keluarga Kenang. Walaupun namanya sudah sangat dikenal dengan nama belakang Mirdat, beberapa netizen pun sulit untuk mengenalinya. Ya mau gimana lagi netter, udah gak satu keluarga jadi Arab maklum ya. Teddy Pardiana, suami dari mendiang Lina Jubaida, mengaku kalau dirinya kini tinggal di sebuah gubuk. Bersama bintang buah hatinya dengan almarhumah, Teddy kesulitan biaya hidup. Akhirnya keluhan Teddy pun ditanggapi oleh putri Delina. Bahkan putri menyebut bahwa dirinya kesulitan bertemu dengan Teddy dan bintang. Padahal sebelumnya putri mengaku masih bisa berkomunikasi, sekarang justru sulit dan tidak tahu kabarnya. Bahkan putri hanya tahu kabar terbaru Teddy dari pemberitaan. Sedangkan untuk pembagian warisan putri sebut hingga saat ini masih diproses. Ya putri dari setelah kalos, maksudnya putri daripada gak tahu rumahnya sekarang dimana, gak tahu. Putri tahu kondisinya pun, yaitu dia di berita-berita, ya kan, dan layak tak ada di. Kekecewaan Irina Zubir membuat dirinya menangis saat menceritakan perilaku asisten rumah tangganya yang tega menggasak sertifikat tanah ibunya. Sang ART mengalihkan 6 sertifikat tersebut jadi miliknya. Wah, tega banget sih ini. Asisten rumah tangganya yang bernama Riri Kasmita tidak mengakui perbuatannya. Hingga akhirnya, Nirina memiliki bukti dan melaporkan kasus ini ke polisi. Untungnya, pihak kepolisian langsung bertindak. Sang ART kini sudah mengaku. Saat ini sudah ada 5 orang yang menjadi tersangka. Tak hanya sang ART, ada juga notaris dari PPAT jadi tersangka karena memuluskan tindakannya Riri. Yang sabar ya Mbak Nirina, keadilan pasti akan menang. Siapa yang disini udah nunggu-nunggu kelanjutan cerita dari manusia laba-laba alias Spider-Man? Nah, trailer kedua Spider-Man No Way Home udah keluar nih. Isinya pasti bikin heboh banget. Bayangin aja, di trailer tersebut musuh-musuh di film awal pada muncul lagi loh. Sampai akhirnya netizen pun berspekulasi, jangan-jangan akan ada pemeran Spider-Man 2 generasi terdahulu nih. Eits, masih spekulasi sih. Tapi kalau memang bener dihadirkan, wah ini sih seru banget ya incestizen. Mana Mimin juga lihat, ada Dr. Strange juga loh. Tapi tahan dulu penasarannya, katanya di Spider-Man terbaru itu hadirnya masih 17 Desember nanti dan tayangnya di bioskop. Makin gak sabar deh. Gimana incestizen berita populernya? Masih kurang kah? Tenang aja, kalau mau berita ter-up-to-date, tinggal download aja aplikasi Incest Live. Udah ada untuk Ayos dan Andrawit loh. Mimin pamit dulu ya, besok kita ketemu lagi. Dadah, bye-bye.